Bupati Kerinci Adi Rozal menggelar pelepasan kontingen Kabupaten Kerinci untuk mengikuti Por Prof Jambi ke-23 yang diselenggarakan di Kota Jambi. Adi Rozal berharap kontingen Kabupaten Kerinci dapat meningkatkan prestasi, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Bupati Kerinci Adi Rozal kemarin melepas kontingen Kabupaten Kerinci untuk berlaga di ajang pekan olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023 yang digelar di Kota Jambi. Tim Kabupaten Kerinci yang diberangkatkan terdiri dari 347 atlet, 40 ofisial, dan 37 pelatih untuk mengikuti 32 cabang olahraga. Adi Rozal berharap kepada seluruh atlet sebagai duta Kabupaten Kerinci untuk tetap menjaga kesehatan, meningkatkan prestasi, dan berjuanglah dengan maksimal. Dan juga menjunjung tinggi sportivitas demi untuk mengharumkan nama bumi sakti alam kerinci. Adi Rozal juga memberikan motivasi kepada seluruh atlet bagi yang berprestasi akan diberikan suatu penghargaan berupa bonus nantinya. Dan kepada pelatih, ofisial, dan semua yang terlibat untuk tetap menjaga kekompakan dan menjaga nama baik Kabupaten Kerinci. Hari ini kita melepas kontingen atlet Kabupaten Kerinci yang ikut berlagak dalam ajang perproporasi Jambi tahun 2023. Tadi sebagian ada yang sudah ikuti pertandingan di Jambi dan hari ini kita lepas secara resmi. Nanti mereka baru dibuka secara resmi di Jambi tanggal 10 Juli di Jambi. Harapannya, satu, jaga kesehatan, dua, jaga sportivitas, yang ketiga, tingkatkan prestasi untuk mengharumkan nama Kabupaten Kerinci. Atlet yang berprestasi akan diberikan penghargaan. Oficial pelatih, satu, tetap menjaga kekompakan para atlet, kemudian jaga kesehatan atlet, kemudian juga jaga menu atlet. Adi Rozal menambahkan, atlet yang dikirimkan mengikuti porporof Jambi adalah putra-putri terbaik Kabupaten Kerinci yang telah diseleksi sesuai dengan cabang olahraga yang diikutinya. Sementara itu, Ketua Koning Kabupaten Kerinci, Deki Elmitas mengatakan, sebanyak 347 atlet yang akan mengikuti 32 cabang olahraga untuk berlaga di ajang porporof Jambi diharapkan agar nanti dapat tampil maksimal. Deki Elmitas juga mengaku atlet Kabupaten Kerinci yang diturunkan di ajang porporof kali ini. Asli berasal dari Kabupaten Kerinci dan tidak menyewa atau membayar atlet dari luar daerah. Dan ia pun tidak memasang target kepada tim Kabupaten Kerinci. Yang terpenting adalah semua atlet harus bisa tampil maksimal dalam kondisi yang fit dan semoga dapat memperoleh hasil yang optimal. Atlet diberangkatkan 347 atlet, 40 ofisial, 37 pelatih. Target kita maksimal, karena kita dalam hal ini, ya saya rasa maksimal. Semuanya berasal dari Kabupaten Kerinci. Semoga atlet Kabupaten Kerinci berjuang secara maksimal, menempatkan hasil yang optimal tentunya. Amin. Selain itu juga, ia menyebutkan bagi atlet yang meraih prestasi terbaik di ajang porporof ke-23 ini, pihaknya juga akan memberikan penghargaan kepada atlet tersebut. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.